Hai teman-teman, Insan Dunia Pendidikan, berjumpa lagi dengan channel kami Ragam Belajar Kali ini dalam video ini kami akan memberikan latihan-latih soal terkait UP atau Uji Pengetahuan PPG dalam Jabatan Tahun 2022 dan 2023 Sebelum kita mulai ke video ini, jangan lupa subscribe agar channel kami lebih berkembang Dan senantiasa memberikan informasi-informasi yang bermanfaat bagi dunia pendidikan Seperti kita ketahui bahwa program pendidikan profesi guru akan segera memasuki tahap UKM atau Uji Kompetensi Maswa Di mana dalamnya terdapat UKIN yaitu Uji Kinerja Di mana rekan-rekan praktek mengajar dengan disaksikan dan dinilai langsung oleh dosen penguji Dan juga disaksikan oleh guru pamong Nah, untuk UP, Uji Pengetahuan akan dilakukan secara individu dengan mengerjakan soal-soal yang terkait dengan dunia pendidikan Yang terkait dengan kompetensi badagogi dan profesional dari bapak ibu guru Nah, dalam UP ini tentunya diperlukan persiapan-persiapan agar kita bisa sukses dan lulus Tidak sampai harus mengambil ujian ulang atau retaker Baik, untuk lebih cepatnya kita langsung ke soal latihan uji pengetahuan Soal nomor satu Kemampuan bahasa anak mulai berkembang Pemikiran mas statis belum dapat berpikir abstrak Dan kemampuan persepsi waktu dan ruang masih terbatas Merupakan perkembangan anak pada tahap A. Sensori motorik B. Tahap pro-operasional C. Tahap operasional konkret D. Tahap operasional motorik Jawabannya adalah B. Tahap pro-operasional Berikutnya soal nomor dua Seorang anak dengan pembuatan menggunakan kata secara efektif Baik lisan seperti pendongeng, orator, penerjemah, dan sebagainya Maupun tertulis atau tulisan Seperti sastrawan, penulis skenario, drama, film, konologi, atau bunyi bahasa Semantik atau makna bahasa, dimensi pragmatik, atau penggunaan praktik bahasa Menurut Howard Gardner, anak tersebut memiliki kecerdasan A. Kecerdasan bahasa B. Kecerdasan logika matematika C. Kecerdasan ruang D. Kecerdasan gerak tubuh Dan jawabannya adalah A. Kecerdasan bahasa Jadi kecerdasan bahasa adalah kecerdasan yang terkait dimensi pragmatis Dan penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari Next, soal nomor tiga Untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik Seorang pendidik dapat melakukan A. Pengayaan materi pelajaran B. Refleksi C. Latar belakang peserta didik D. Tes awal atau pretest Dan jawabannya adalah D. Pretest atau tes awal Next, soal nomor empat Dalam mengidentifikasi kasus kesulitan belajar Dapat dilakukan dengan metode kriterion reference Yang bukan merupakan tahap metode kriterion reference adalah A. Menetapkan angka nilai kualitatif minimal yang dapat diterima Misalkan 5 atau 6 B. Membandingkan prestasi dari setiap siswa dengan angka nilai batas lulus tersebut Secara teoritis, mereka yang angka nilai prestasi berada di bawah lulus Sudah dapat diduga sebagai siswa yang mengalami kesulitan belajar C. Menganalisis kemampuan peserta didik D. Mengimpun siswa yang diduga Mengalami kesulitan belajar Serta mencari siswa yang mengalami gejala terparah Yaitu yang nilainya jauh di bawah siswa penurita kesulitan belajar lainnya Ya, dan jawabannya adalah Yang bukan merupakan tahap metode kriterion reference adalah C. Menganalisis kemampuan peserta didik Next, soal nomor lima Dalam kompetensi pedagogik, guru menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik Dalam prinsip pembelajaran yang mendidik, guru harus A. Melaksanakan proses pembelajaran sesuai jadwal B. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik Secara kreatif dalam mata pelajaran di angku C. Menggunakan strategi pembelajaran D. Hanya menggunakan teknik pembelajaran Dan jawabannya, dalam prinsip pembelajaran yang mendidik, guru harus B. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik Secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu Salah satu unsur strategi pembelajaran adalah Mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi hasil output dan sasaran atau target yang harus dicapai Dengan mempertimbangkan aspirasi dan selera masyarakat yang memerlukannya Pendapat dari Nyuman dan Logan Abin Shamsuddin Makun tahun 2003 Penerapan dari unsur strategi di atas dalam konteks pembelajaran adalah A. Menerapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran Yaitu perubahan profil berlaku dan pribadi peserta didik B. Mempertimbangkan dan memilih sistem pendekatan pembelajaran yang dipandang paling efektif C. Mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah atau prosedur, metode, dan teknik pembelajaran D. Menetapkan norma-norma dan batas minimum ukuran keberhasilan atau kriteria dan ukuran baku keberhasilan Dan jawaban dari soal nomor enam adalah Penerapan dari unsur strategi di atas dalam konteks pembelajaran adalah A. Menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran Yaitu perubahan profil berlaku dan pribadi peserta didik Berikutnya soal nomor tujuh Dan jawabannya adalah Yang ditekankan dalam strategi pembelajaran interaktif adalah Diskusi dan sharing di antara peserta didik Berikutnya soal nomor delapan Pada kurikulum 2013, penyusunan kurikulum dimulai dengan menetapkan SKL berdasarkan kesiapan siswa, tujuan pendidikan nasional, dan kebutuhan Setelah kompetensi ditetapkan, kemudian ditentukan kurikulumnya yang terdiri dari kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum Ada beberapa faktor yang harus dikembangkan Yaitu antara lain A. Tantangan internal dan eksternal B. Responsibility C. Reinforce D. Enrich Dan jawabannya adalah A. Tantangan internal dan eksternal Berikutnya soal nomor sembilan Kurikulum 2013, proses pembelajarannya menggunakan pendekatan saintifik Artinya yaitu A. Kurikulum harus mengandung hal-hal baru sehingga dapat membantu siswa untuk dapat mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya B. Menyeleksi nilai dan budaya Mana yang dipertahankan dan mana yang harus dimiliki siswa C. Pembelajaran yang mendorong siswa lebih mampu dalam mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, menalar, dan mengkomunikasikan D. Mengembangkan kompetensi dasar berdasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat, reinforce, dan memperkaya, enrich, antar mata pelajaran Dan jawabannya adalah Proses pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik artinya adalah Pembelajaran yang mendorong siswa lebih mampu dalam mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan Jadi disini sintaknya adalah kegiatan 4M Berikutnya, soal nomor 10 Pengembangan kurikulum pemangku kepentingan STTKA dilakukan dengan melibatkan para pemangku kebijakan stakeholders untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan Termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha, industri, dan dunia kerja Pernyataan tersebut sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum A. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan teknologi di sini B. Relevan dengan kebutuhan kehidupan C. Menyeluruh dan berkesinambungan D. Beragam dan terpadu Dan jawabannya Hal tersebut adalah sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum C. Menyeluruh dan berkesinambungan Berikutnya, soal nomor 11 Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral Untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang mahasa Berakalak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum A. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni B. Relevan dengan kebutuhan kehidupan C. Menyeluruh dan berkesinambungan D. Beragam dan terpadu Ya, dan jawabannya adalah Hal tersebut sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum D. Beragam dan terpadu Next, soal nomor 12 Upaya guru dalam memberikan kesempatan kepada siswa untuk merefleksikan pengalaman belajar yang telah dialami Yang paling optimal adalah dengan cara A. Guru memberikan tes atau pekerjaan rumah di setiap akhir pelajaran B. Guru menggunakan pertanyaan terarah maupun pertanyaan bersifat penelusuran saat pembelajaran berlangsung C. Guru membuat cara tiap siswa tentang capaian atau masalah belajar yang dihadapi siswa dalam belajar D. Guru menugaskan siswa untuk menuliskan kesulitan siswa dalam belajar Dan jawabannya adalah Upaya yang harus diberikan guru adalah Menggunakan pertanyaan terarah maupun pertanyaan bersifat penelusuran pada saat pembelajaran berlangsung Next, nomor 13 Upaya merancang pengayaan bagi beserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut A. Memberikan tambahan materi berupa sumber belajar dari pengarang yang berbeda B. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran yang lebih tinggi C. Memberikan tambahan sumber bacaan tambahan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi berikut instrumen tesnya yang sesuai D. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari penerbit yang berbeda Dan jawabannya adalah C. Memberikan tambahan sumber bacaan tambahan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi berikut instrumen tesnya yang sesuai Next, soal nomor 14 Upaya merancang pengayaan bagi beserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut A. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda B. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran yang lebih tinggi C. Memberikan tambahan sumber bacaan tambahan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi berikut instrumen tesnya yang sesuai D. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari penerbit yang berbeda Dan jawabannya untuk merancang pengayaan bagi para siswa adalah A. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda Next, nomor 15 Lingkup penilaian hasil belajar menjangkup kompetensi beberapa kompetensi Yaitu A. Kompetensi spiritual Kompetensi sikap B. Kompetensi inti Kompetensi dasar C. Kompetensi sikap spiritual Kompetensi sikap sosial Kompetensi keterampilan Kompetensi pengetahuan D. Kompetensi sikap sosial Dan jawabannya adalah Lingkup penilaian hasil belajar menjangkup C. Kompetensi spiritual Sosial Keterampilan dan pengetahuan Baik rekan-rekan mahasiswa B. 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 G. Atau program profesi guru Demikian video bagian pertama Soal-soal latihan menghadapi UB atau uji pengetahuan Terkait pelaksanaan uji kompetensi Mahasiswa B. 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 G. dalam jabatan 2022-2023 Semoga rekan-rekan semua sukses Dan senantiasa mengikuti channel kami ragam belajar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!